Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya betul, UMKM ini selalu dibicarakan tapi penanganannya tidak pernah komprehensif Kementerian Operasi dan UMKM lebih kepada politik aktif tidak pernah diberikan kekuatan kekuatan bahkan anggaran yang kematian karena itu nanti kita integrasikan Menteri kemungkinan menjadi satu kesatuan dengan Menteri Koordinator Ekonomi yang khusus menangani juga dan UMKM dan UMKM dan itu sudah harus menjadikan prioritas supaya ekonomi kita tidak bergantung ekonomi besar justru kita akan pada saatnya Indonesia bergantung kepada UMKM Gus, kira-kira salah satu program konkret untuk UMKM apa? Yang penting misalnya mengevaluasi kur kur ini kan ternyata dinamati oleh pengusaha besar karena memang ada kaedah-kaedah perbankan umum yang memang harus menguntungkan bank ini nanti kita rombak ya kur bisa jadi pekerja sama dengan kooperasi sehingga kooperasilah yang memiliki kesempatan untuk membagi mendistribusi, mengawasi sekaligus mendapatkan untung yang sesuai dengan kooperasi tidak betul-betul seperti perbankan yang terlampau kebik keundungannya tapi kalau kooperasi kan bisa model kredit tanggung renteng bersama-sama sehingga untuk dinamati bersama mungkin di atasi bersama terus ini tiket, war tiket, untuk apa yang ada yang menuju sini itu terjual hingga tidak terlalu di juta ini? ya ini disini mengatukan saya sendiri tidak menyangkasih ambusiasi semoga semua yang bisa hadir bisa kita fasilitasi dengan baik dan katanya tanggal 9 malam sudah mulai kegiatan-kegiatan pengajian, doa bersama, istiwasa dan tentu ini mempercepat proses supaya tidak menunggu di hari ini tentu ini saya mengundang kepada seluruh warga masyarakat, bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan hadir di kampanye terakhir tanggal 10 jam 7 pagi itu kakir-kakir untuk WOMA membuat keundungan bersama-sama kalau sepakulah Indonesia mau maju, pilihannya pilih pasang 2 malam akan disini itu janji-janji melulu, itu janji-janji biasa yang tentu kita juga menganggap kok nanti, sekarang dia kan kekira umum BSS harusnya buktikan sekarang, sehingga tidak usah janji-janji seperti itu dan saya peringatkan dari kakir supaya jangan menebar hoax seolah-olah WOMN mau diganti kooperasi kampanye ya kampanye lah, tidak usah pakai memantraatkan hoax-hoax ini Gus, ini kan kampanye abad terakhir nih Gus dan kemarin Pak Anies juga sudah sempat nyanyi di dalam akademi Gus ini bakal nyanyi juga nggak di kampanye abad saya hari ini banyak dimention di Twitter jangan nyanyi Gus, jangan nyanyi Gus sudah tahu kalau suara saya hancur tapi seolah ini bagus loh Gus tapi dikirimkan rekan ini, kayaknya apa sepertinya tuh, sepertinya tuh, sepertinya tuh, sepertinya tuh, sepertinya tuh, sepertinya tuh, sepertinya apa gue sih? ya, kampus aja keras masa politisi nggak keras kan malu gus, terakhir gus baik, terima kasih banyak